selamat siang kali ini saya akan mencoba membuat tutorial cara pemasangan stripping pada pario saya yang waktu ini saya buka strippingnya karena sudah rusak dan warnanya juga buram ini strippingnya alat-alat yang diperlukan ini cairan sunlight lap yang kering dan juga stickernya ini semua sudah buka dan bersih waktu ini untuk pemasangannya kita tinggal bersihkan dulu areal yang dimana nanti tempat strippingnya atau stickernya itu kita tempelkan bersihkan dari minyak terutama dan debu baik kita akan mulai aja pertama-tama kita semprotkan dulu cairan pembersih piring ke bodinya ambil stickernya dan semprotkan pada stickernya juga semprotkan semprotkan merata pada stickernya sebelum ditempel biar bisa digeser-geser kalau salah posisi lepaskan posisinya lepaskan posisinya sambil ditekan-tekan agak keras biar airnya yang di dalam keluar dan agak ditekan juga biar tidak ada gelembung-gelembung air atau udara sambil diurut-urut yang berlari yang dihubungan yang dihubungan berat yang dihubungan yang dihubungan terutama bagian pinggirnya yang dipinggir-pinggir sekali biar nggak ngelupas dia biar benar-benar dia nempel usahakan tekan sekali biar benar-benar dia nempel takutnya nanti kalau udah ditempel gitu pas kita cuci motor umpamanya biar nggak ngelupas dia dan sudah selesai hasilnya seperti ini tak ada gelembung semua pada pas pada posisinya dan lanjutkan lagi pemasangannya pada bagian yang yang lain semprotkan dulu seperti yang awalnya kupas stikernya dan semprotkan lagi semprot sampai merata baru ditempel dan cari posisi yang pas kembali ditekan dengan lap yang kering supaya air yang di dalam juga bisa keluar semuanya keluar dia biar bisa menempel dengan bagus seperti ini saya akan close aja ini seperti ini hasilnya semua pada posisinya saya lanjutkan bagian bodi yang samping saya lap-lap dulu biar bersih ini bagian strippingnya yang paling besar semprotkan lagi cairan cuci piringnya merata ambil strippingnya dan juga semprotkan pada strippingnya bagian dalamnya bagian lemnya semprotkan secara merata kalau sudah merata kita akan tempel cari posisi yang pas urut-urut dengan lap kering biar keluar airnya total keluar dan tak ada gelombong-gelombong air ataupun udara yang ada di dalamnya sambil agak ditekan-tekan dia dan lanjut dengan bagian yang paling akhir bagian yang dibawahnya lap-lap dulu biar dilapin dulu biar dia benar-benar bersih lalu semprotkan lagi cairan pencuci piring kemudian buka stikernya atau stripping semprotkan lagi bagian di bagian lemnya biar secara merata baru ditempel dan cari posisi yang pas selamat menikmati 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 selamat menikmati